Kisah Zubair bin Awam, Sahabat Nabi Az-Zubair bin Al-Awam adalah putra bibi Muhammad yaitu Sabiyah binti Abdul Muttalib salah satu sahabat nabi dan termasuk Az-Sabiqun Al-Awalun yaitu salah seorang dari 10 orang yang pertama masuk Islam merupakan sepupu Rasulullah SAW Zubair bin Awam Zubair lahir pada tahun 594 Masehi dengan nama Abu Abdullah Zubair Ibn Al-Awam Ibn Kuwailid Ibn Asad Ibn Abdul Uza Ibn Qusay selain sepupu hubungan kekerabatan antara Rasulullah SAW dengan Zubair adalah saudara Ifar hal ini disebabkan Asma istri Zubair merupakan saudara kandung dari Aisha istri Rasulullah sebagai informasi Asma dan Aisha merupakan putri dari Abu Bakar Al-Shiddiq kecintaannya pada Rasulullah SAW dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman Nabi SAW bersabda setiap Nabi mempunyai penolong atau Hawari dan Hawariku adalah Zubair bin Abu'am hadis riwayat Bukhari Muslim Zubair bin Awam termasuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk Islam saat usianya yang terbilang masih muda tepatnya 15 tahun setelah memeluk Islam Allah semakin melapangkan rezekinya dan Zubair pun semakin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah harta kekayaannya pun didapat dari bisnis yang sukses dimulai dari latihan bisnis kecil-kecilan perjualan dan sebagainya sahabat berkata Zubair memiliki seribu macam kekayaan yang digunakan untuk berdakwah namun tidak ada satu dirham atau 4 ribu pun masuk ke rumahnya dikisahkan saat usia Zubair masih sangat muda dia pernah mendapat siksaan dari orang-orang Quraysh tepatnya pamannya sendiri yang memimpin penyiksaan tersebut ia disetap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang dipenuhi asap api dengan tujuan membuat nafas Zubair menjadi sesak Zubair bin Awam pun dipaksa untuk mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tersiksa dan sesak kaum Quraysh tersebut berkata ingkarilah Tuhan Muhammad itu misalnya akan aku lepaskan siksa ini darimu keadaan tersiksa sekalipun tidak menggoyahkan Zubair dalam mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala ia pun menjawab dengan tidak demi Allah aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya jawab Zubair dengan pasti kisah lainnya bercerita tentang Zubair yang selalu mengawal Rasulullah dalam peperangan banyaknya luka di tubuhnya membuktikan keberanian dan keperkasaan Zubair dalam membela Islam pada perang kandat kondisi kaum muslimin saat itu sangat buruk ketambah lagi ketika kaum Yahudi Bani Qoreda mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah dan membuat kaum musrikin masuk ke Madinah Rasulullah bersuruh kepada kaum muslimin siapa yang akan pergi ke Bani Qoreda untuk memerangi mereka setelah berkali-kali bertanya hanya Zubair bin Awam yang menyanggupi hal tersebut kesetiaan untuk mengawal Rasulullah berdermawanan dan keteguhan Zubair bin Awam dalam membela Islam memang patut diacungi jempol terima kasih berkah dan sukses selalu